Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membahas Bootlauncher OS. Ya, ini adalah Bootlauncher OS versi 5.1 dan kali ini saya menggunakan HP Asus Zenfone Max Pro M1 ya. Oke, dan Bootlauncher OS versi ini menggunakan base Android 10 dengan menggunakan kernel 4.4.223 katastrope, dimana ini cukup stabil dan cukup baik sih performanya di HP saya. Dan OS ini memiliki beberapa keunggulan yang saya sukai guys. Keunggulan pertama yaitu di bagian fitur guys. Bisa dibilang custom ROM ini memiliki fitur yang cukup lengkap. Di bagian setting pertama kita akan mendapatkan Bootlauncher Damster. Nah, di dalamnya ini terdapat banyak sekali tools untuk melakukan kustomisasi pada tampilan HP kita. Mulai dari status bar, quick setting, kemudian button, lock screen, notifikasi, power menu, animasi, gesture, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa meng-custom HP kita, bisa mengganti dan juga menambahkan. Dan pokoknya ini bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Oke, kemudian di OS ini juga masih ada tool Zenpart guys. Yang saya sukai dari Zenpart yaitu terdapatnya menu Zenmotion. Di dalam Zenmotion terdapat beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk mengatur gesture pada saat HP kita posisinya off. Atau posisi screennya itu tidak hidup. Jadi ini bisa mempermudah aja sih. Dengan tap dan tahan pada home screen kita akan diarahkan ke menu home setting guys. Dan di sini yang saya suka yaitu terdapatnya icon pack. Nah, di icon pack ini kita bisa mengganti ada yang default dan juga ada sim icon pack. Namun saya lebih suka menggunakan yang sim icon pack sih. Untuk tampilannya lebih fresh aja dan lebih bagus sih menurut saya. Kemudian yang saya sukai yaitu adanya app drawer. Nah, dengan app drawer ini kita bisa memasang sandi ataupun menyembunyikan salah satu aplikasi. Nah, di sini contohnya saya akan memasang kunci untuk aplikasi Instagram saya. Ya, jadi setiap kali saya ingin masuk ke Instagram itu harus memasukkan sandi. Oke, kemudian untuk penggunaan memori sendiri custom ROM ini juga cukup ramah. OS ini memakan internal sebesar 9GB dan memakan RAM-nya sekitar 2GB ya. Tidak hanya itu, custom ROM ini juga terdapat beberapa fitur tambahan. Di sini terdapat penghemat kuota, kemudian gaming mode, kemudian juga tersedia Dolby Audio. Nah, yang saya sukai dari Dolby Audio ini membuat speaker kita menjadi lebih agak bagusan lah. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya yaitu di bagian baterai. Custom ROM ini cukup baik juga untuk baterai manajemennya. Pertama, untuk pengecasan sendiri. Nah, di sini kita lihat di story ya, mulai dari 10% hingga 80% membutuhkan waktu 1 jam 55 menit. Di sini saya menggunakan charger bawaan dari Asus Zenfone Max Pro M1. Oke, dan untuk penggunaan baterai sendiri, di sini kita bisa lihat di story-nya. Digunakan selama 2 jam 39 menit. Ini habis 10% baterai. Dengan screen on time-nya 1 jam 4 menit. Kemudian digunakan selama 1 jam 9 menit. Ini habis 7% dengan screen on time-nya 47%. Ini sih cukup irit sih menurut saya. Kemudian untuk skor tes sendiri, yang pertama yaitu dengan menggunakan Geekbench 5, mendapatkan skor 292 untuk single core dan 1140 untuk multi core. Untuk GPU benchmark-nya sendiri, mendapatkan skor 478 ribuan. Untuk bermain PUBG cukup lancar. Untuk settingannya mentok di HD dengan FPS-nya di-hike. Selama permainan, saya tidak pernah merasakan frame drop. Cukup lancar kok, walaupun bertemu dengan musuh ataupun dengan tim. Dan untuk bermain Asphalt 9 juga cukup lancar, walaupun di sini saya menggunakan settingan di paling rendah. Namun ketika saat bertemu dengan beberapa musuh, akan terasa sedikit frame drop. Ataupun ngelag-ngelag seperti ya. Oke, dan untuk kekurangan sendiri yang saya rasakan yaitu HP saya tiba-tiba mati saat menggunakan beberapa aplikasi ya. Padahal untuk posisi baterai-nya sendiri masih penuh ya, masih banyak. Namun saat saya pakai, tiba-tiba HP-nya mati sendiri. Dan saya harus menekan power hingga beberapa detik baru HP saya bisa menyala kembali. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery kita guys. Di sini saya menggunakan Orange Fox Recovery. Pertama kita lakukan wiping data. Di sini kita pilih Delphic, Judge, System, Vendor, dan juga data. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses swipe data. Setelah itu kita bisa masuk ke folder dan di sini kita cari untuk custom ROM bootlauncher OS-nya. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai, di sini kita perlu menginstal gaps lagi ya. Kita bisa kembali ke folder dan kita cari untuk gaps-nya. Di sini kita install untuk gaps. Kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Kita tunggu hingga selesai. Dan setelah selesai kita bisa langsung reboot system. Oke, kita tunggu proses reboot-nya hingga masuk ke HP kita. Oke, dan itu tadi untuk review dan juga cara penginstalan dari bootlauncher OS. Apabila kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini. Oke, dan saya Rizky sampai jumpa di video selanjutnya.